Halo teman-teman Nama aku Langir Raja di Jalada Let's go Guys, balik lagi bersama Kakak Twins Dan kali ini kita akan mainin game Dude Wars Hahaha Ini bukan game Dude Tap Wars Tapi Dude Wars Oke, ini dia ceritanya guys Kemarin Apa itu? Mem card Hah Astaga Kenapa dia tidurnya kayak gitu Anjay, ini bocah Nyolong gitu Oh iya guys Oke, ternyata nih bocah dua nyolong Kartu guys Ini kartu guys Mem card Oke, dia balik lagi Lucu sih guys Ini lucu ya guys Dari animasinya dari desain grafisnya lucu guys Oke Ya ampun Kartunya ilang guys Tapi, coba lihat di lantai Ya Allah, dia nemu handphone Kartu ilang tapi dia nemu handphone What the Gitu Gitu Oke, jadi ketawa nih yang nyolong Jadi hari ini setelah kemarin kejadian kayak gitu guys Ini dia karakter yang akan kita mainkan ya guys Namanya Dani Hmm Ini hari pertama kita ambil Oh, buset ada skin Naruto segala guys Ada skin siapa nih Deadpool segala kocak Oke guys Ini menarik nih guys Oke, kita udah jalan guys Ini dari UI nya sih emang mirip guys Sama Dutefar ya guys ya Oke Cara menjalankannya juga Oke Disini Oh, disini bisa ganti baju guys Ganti muka juga guys Tuh Ya Allah Ekspresi mukanya guys Bisa ganti Oh my God Mudah-mudahan sih guys Dutefar update-an terbaru Juga bisa kayak gini ya guys Coba lihat celananya Bajunya Bisa diganti-ganti Walaupun pakai iklan ya guys ya Atau bisa dibeli tuh pakai uang Apa Rambutnya juga bisa diganti-ganti guys Oh my God Ini lucu sih guys Aduh ya Allah Mudah-mudahan Dutefar Bisa ada kayak ginian ya guys ya Tuh Bisa di custom Gitu kan Sayang banget cuman di multi-player doang Di customnya Dan itu pun terbatas ya guys Oke Oh Jadi kita bisa interaksi dengan Barang-barang di sekitar kita guys Kita tinggal ambil Ambil bisa dilemparkan Ini Joystick di sebelah kiri Ini juga Mirip si Dute ya guys Cuman ini agak sedikit kaku guys Ini agak Gimana gitu Gak luwes Gak luwes kayak si Dute Terus ini ada tombol nembak juga di atas gerakan Gimana sih ya Oke ini kayaknya misi kita nih guys Hari ini tuh Si abang-abang Siapa namanya itu Kita buka Wuuu Dapat masker Oke Ini juga dapet Senjata guys Tapi ini Buka iklan dulu ya guys ya Oke Ini Cara Geser-geser senjatanya juga sama Kayak Dutefar ya guys ya Tangan kosong Ada granat Eh Bentar Oh namanya pelatih Hey Dhani kamu punya masalah besar Gangster yang kalian rampok kemarin Menangkap Ray Oh Ray nya ketangkap guys Kamu tau rumah siapa yang kalian masuki Ini rumah Tony Cuberace Gubes Oh Oke Dia menghubungi saya Untuk mendapatkan Ray kembali Kita harus melakukan beberapa pekerjaan kotor Sebagian besar oleh kamu dan aku temenin Kita tidak membutuhkan kebisingan Ekstra dan perhatian polisi Cantik kan Ray Oke Oke jadi guys Temen kita yang kemarin nyolong kartu tuh Kan handphone nya ketinggalan ya guys ya Jadi dia ditangkep Hehehe Buset Lah Gak meninggal ya Bener guys ini lucu guys Oke sejauh ini sih Aku Tertarik ya guys untuk terus mainin game Dari karakternya lucu Tapi ini geraknya masih kaku ya guys ya Ini joystick sebelah kiri itu kenapa Enggak begitu enak banget guys Untuk ngegerakinya tuh kayak Enggak Enggak leluasa gitu guys Tuh ininya sama kayak Pentungan si Duda juga ada guys tuh Hehehehe Buset kocak guys Ada bomnya Jadi Coba kita lempar ya guys ya Apa dia meledak guys Oh Oh Kayak ketimpuk batu guys Tapi ini ada ledakannya Oh my god Ini pistolnya juga keren Ini kayak pistol Eh pistol Apa sih namanya senjata di Free fire ya guys ya Oh ini kuat banget guys Gak meninggal-meninggal guys Ditembakin Dilempar granat juga Gak meninggal Oke guys Kita kayaknya Di sebelah kiri tuh Cek dulu Oh Ada shop Ada senjata guys Ada karakter Di sebelah sini ada mobil-mobil yang bisa kita dapatkan guys Terus ada kotak Terus di Mana foto ya Ini mobil Oh sama Bisa diakses dari handphone Bisa diakses langsung dari Menu yang ada di bawah map kiri atas ya guys ya Oh ini kayaknya Oh ini yang harus kita Ini guys Ada empat Apa namanya Misi untuk membebaskan si Ray Eh Ray Gitu ya Oke kita ngikutin Oh enggak enggak Ngapain kita jalan kaki ya Kita bisa naik mobil kocak Hehehe Oke Ini adalah misi pertama untuk Membebaskan 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 Temen kita guys Oh ini sih seru Empat misi Oke Kalo gitu aku komit deh Ini game bakal aku mainin lagi ya guys ya Selain ini Oke Jadi misi pertama tuh ngapain Kita ngikutin titik yang ada di sana guys Lah Kok Berpanjang Oh Karena tadi pake iklan Mungkin kandaluarsa guys Jadi kita harus Nonton iklan lagi Senjata itu ada di setiap titik ya guys Wah Itu popolisi Popolisi Oh my god Iya Ketabrak deh Iya Hehehe Enggak deh enggak 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 Kita enggak boleh main mainin popolisi ya guys ya Kita sedang mengejakkan misi Ingat itu ya guys ya Haa Itu di popolisi Coba kita Yah Hehehe Oke lah Udah 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 Kita tinggalin ya guys ya Popolisi nya nanti lagi kita main main sama popolisi Oke guys Jadi di setiap itu tuh yang bercahaya Itu tuh Senjata bisa kita ambil guys Tapi gak gratis Kita harus nonton iklan ya guys ya Oke Tujuan kita ada di depan sana guys Aduhh ini Apa sih pohon Segede Operit aja bisa Kita berhasil meloskan Depo polisi guys Ini dia tujuan kita Oke Taksi Kita jadi supir taksi kak Drippers want Oh iya bener guys Kita jadi supir taksi Mana taksinya Oh mungkin Ini Mengemudi taksi Terus Jemput Dan antar penumpang Tiga orang guys Misinya juga mirip Kayak si Duda ya guys Kita nyamper jadi Supir taksi terus harus nganterin Tiga orang ya guys Oke sejauh ini sih UI nya memang mirip Sama Dutefar Dimana di sebelah kanan itu ada Tombol gas Dan rem Terus ada Tombol turbo juga Di sebelah kiri ada Apa Tombol untuk arahin Di kiri ke kanan Terus ada tombol bengkel Ada tombol keluar mobil Oh Keluar masuk mobilnya Ada di kiri Ada Kilat Ada Foto Oh my god Banyak banget pilihannya guys Ini nganterin nya juga sama tuh Oh oke Nice Udah nyampe nih Satu Nice Ayo turun 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 Oke Terima kasih Uang banyak kali Oke guys Kita nyari Oh ini dia Satu lagi penumpangnya guys Dua guys Kita harus nganterin Tiga Kita baru selesai Satu Berarti sisa dua lagi Yang harus kita antarkan ya guys ya Ini sih sama Kayak si Dutefar ya guys ya Dimana Penunjuk arahnya juga Ada di atas kepala kita guys Kemana kita harus pergi nganterin penumpang taksi Waduh Oh my god Ini misi pertama ya guys ya Ada empat misi yang harus kita selesaikan Karena kita pengen ngebebasin si Fry Temen kita ya guys Yang ketangkap sama bos mafia Oke Gara-gara si spell ya guys Gara-gara Apa Nyolong kartu Ya Allah Oke Gimana nih Oh itu Nice 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 Nah Dua Udah guys Tinggal satu lagi Yang harus kita anter Ketujuan guys Untuk menyelesaikan misi Menjadi abang Supir taksi Oke Mana penumpang aku Oke ini Ini dia penumpang aku Hei Kamu cepat naik Hehehe Ayo Uh perempuan guys Hehehe Oke Nice Kita anterin guys Mbak-mbaknya jam segini Malam-malam loh Oh iya Baru ngeh ya guys ya Disini tuh Ada karakter perempuannya juga guys Aduh ya Allah Seru juga guys Ini Yang disayangkan tuh Apa namanya Masih kaku ya Gak tau kenapa Kok Ngerasa kaku ya Tombol joysticknya Perpindahan kiri ke kanannya Itu agak kaku gitu ya Terus Terus Yang bikin ngeselin juga tuh Banyak iklan ya guys ya Ups Nah Ini dia guys Penumpang ketiga Kita Udah nyampe Oh dia pulang ke rumah Hehehe Dia pulang ke rumah Oke guys Eh Berarti udah selesai Dapet skin Dapet skin ini guys Apa namanya Deadpool Oh my god Ini besok Dapet si Naruto guys Ini dia Skin Deadpool kita guys Oh my god Keren sekali Hehehe Tapi sayang ya Ini gak bisa berubah-berubah Apa namanya Bentuk mukanya ya guys ya Ekspresi mukanya tuh Gak bisa berubah Karena dia pake topping guys Wih keren kali guys Guys mudah-mudahan sih Duttefor bisa kayak gini ya guys ya Ada skinnya Oke Jadi kita Hari ini akan melanjutkan Misi membebaskan Teman kita Ship Fry Karena diculik ya guys ya Nah kemarin Kita udah selesai Jadi abang cukupir taksi Sekarang kita Ambulan Polis Atau pizza ya guys Kira-kira Oke kita Tinggal ikutin aja tuh Petunjuknya ya guys Hehehe Eh Oh ini ada mobil Ngapain jalan kaki Ah Heran Hehehe Oke guys Let's go Kita akan Mencari misi Bukan mencari misi ya Mencari Teman kita dulu ya guys ya Misi hari ini tuh Ngapain guys Ini Apa titiknya tuh Ke arah sini guys Wow Ini tanjakan guys Sebenernya sih Dari suara Back sound Suara mobilnya Itu sama persis Kayak Dutefar guys Suara mesin Apa Suara kendaraannya Suara back sound Ada Ini guys Oke Ini teman kita nih Halo boy Bagus Masalah di taksi Sudah selesai Sekarang Polisi gak akan Menunggu kamu lagi Eh Mengganggu kita Oke Tony Q.Pace Menelpon Car Oh kita suruh ini guys Ngebantuin Jualan pizza Oke Tapi ini Kenapa dia ngomongnya Blablabla Mulu guys Yaudah kamu ikut Kakak mau Aku mau ada urusan lain Eh gak jelas Ikut lah Aku udah keren-keren gini Masa Jualan pizza Ya itu derita lo Astaga Guys Masa Deadpool Udah keren-keren gini Malah Sudah jualan pizza Ya Allah Tapi yaudah lah Gak apa-apa Demi teman guys Demi teman Mungkin itu Yang si coach itu Tadi Kalau di T4 itu Si Kiril ya guys Yang ngasih-ngasih Misi Yang ngasih informasi Oke Dan sekarang kita akan Mencuri Menuju Toko pizza guys Kita suruh Bantuin Jualan pizza Oke Ini Nah Iya guys Best Mega pizza Oke Ini dia tempatnya Terus kita suruh Ngapain Eh Oh kesini Suruh Ini kan Ini suruh Makan Mbak Ini suruh makan Eh kagak Kamu suruh Bantuin itu tuh Di dapur Oh yaudah Siap mbak Ini di apa ya Dimasak Pizzanya Itu yang bikin Pizza kagak ada Belum dateng Lagi sakit Katanya Waduh Terus Ya masak Sono Ya gimana caranya Ikutin instruksinya Nanti muncul sendiri Aduh Muncul gimana mbak Itu tuh Suruh masak Ada menunya Terus taruh di meja Oh Oke Oh ini di atas Oke Kita ambil pizza Warna hijau Emang ada ya Pizza warna hijau Waduh Ditaruh disitu Terus Oh ini Brokoli Brokoli Ditaruh disini Terus Apalagi Mercon Oh bukan petasan Ini saus Itu bukan petasan Terus Dimasak Ambil Dimana masaknya Oh ini Kompornya Kita taruh disini Kompornya Kita biarkan Sebentar Eh Gosong dong Oh Itu ada meter Ya Yauduh Kelewat dong Ini udah selesai Ya taruh lagi Disono Terus bawa kesini Oh iya Siap Siap Oh oke Jadi alurnya Kayak gitu ya Nih 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 ambil Yaudah sini Aku pergi dulu ya Aku anterin Oh kamu yang nganterin Iya Aku anterin dulu Oke siap Jadi tugas kita tuh Ternyata cuman masak pizza Terus mbak-mbak itu yang nganterin Oh oke Ini pizzanya warna kuning Berarti yang ini Masukin ke meja dulu Terus dikasih tomat Ini tomat ya guys ya Warnanya merah Terus dikasih brokoli Brokoli warnanya hijau Terus Saos Oke Udah beres Kita masak guys Itu ada Tingkat kematangannya ya guys ya Jadi kita emang harus menjaga guys Kalau udah di yang hijau-hijau Terus langsung kita ambil Nah ini Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Masih mentah Nah udah mateng Ijo Nice ambil Gitu caranya guys Gitu Aku adalah Sep Deadpool Nah kita-kita Kemas Nih mbak Anterin mbak Oke siap Oke Hati-hati di jalan mbak Oke Waduh Udah dua guys Udah dua selesai Tinggal berapa lagi ya Dan sekarang kita bikin yang Masih yang kun Apa sih nih Oh Iklan guys Senjata kita udah Kada luar sah Oke Ini pizza jamur ya guys ya Emang enak pizza jamur Guys ada yang pernah gak sih Makan pizza jamur Enak gak tuh Kalau udah ada yang pernah Boleh tulis di kolom komentar ya Oke Kita taruh di kompor dulu guys Nice Nyalain api Loh Kenapa dia nemploknya di atas sini Astaga Ya udahlah Yang penting udah ada indikator Dia udah mateng ya guys Kita taruh Dimasukin ke dalam Kemasannya Terus dikasih Ini mbak Anterin ya Siap Ini ini Maaf Maaf Ketinggalan Aduh Simbanya marah-marah Kayak itu Aduh Oke Ada lagi kah Eh kita dapet duit loh Oh masih ada guys Ternyata Tapi udah ada tanda Untuk keluar sih Udah lah Gak apa-apa Kita bikin lagi Yang ini untuk kita ya guys Yang kita bawa pulang Laper nih Udah semaleman Kayaknya kita kerja di Tempat pizza ya guys Ini Kita sukanya Mayonnaise ya guys ya Bukan Apa namanya Saos Kita bakal dulu Ini untuk kita guys Gak usah dikasih tau Emak mbak-mbaknya Nice Kita bawa Oh ada mbak-mbaknya Yes Udah kita Mbak udah selesai ya Yaudah Silahkan pulang Oke mbak Makasih mbak Eh 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 Kok kamu bawa satu Iya aku mau minta satu Enggak boleh Itu nanti dimarahin sih bos Enggak lah Aku mau satu Eh gak boleh Gak boleh Eh apaan sih mbak Eh mana pisahku Ya ketinggalan Pisahku kemana tadi Ya Allah Ilang cuy Heee Pisahnya ilang Ya udahlah Kita pulang aja dulu guys Eh mana mobil Eh mobil kita mana Lah Mobil kita kok ilang Kemana ya Perasaan tadi parkir disini dah Eh Apaan jangan balik dulu Itu pizza kamu kemana Eh bulut aku aja Itu gak apa-apa Udah ilang juga Eh ilang gimana Kamu harus bayar Gak mau mbak Aku disini dipekerjakan Eh bayar pokoknya Lah gak mau Aku tempel nih Eh apaan sih Kamu kok ngelempar granat Wah Sakit tau Ya syukurin Ngapain sih kamu ngejar-ngejar aku Ya kamu belum bayar pizza Ya Allah Aku berdua juga ya Mamam nih Mamam Mamam Minta pizza Sebiji doang Sebiji doang Gak Eh Eh Eduh deh Eduh deh Kamu siapa nih Mau dukota Eh Pak maaf Itu tadi aku minta pizza Lah Buset dia langsung Pim Oh ini mobil aku Ya Allah padahal Dapat di depan pintu Oke guys itu dia Populisinya masih marah Ini adalah hari ketiga guys Dan kita dapet Skin Naruto guys Skin keempat Kita nanti dapet Apa nih Joker Oh my god Coba liat ini dia Oh my god Naruto dalam bentuk cube Ya ampun Ini Aduh Gak bisa dibilang jelek sih Cuman nyebelin aja Mukanya gitu ya guys ya Oh my god Dimana Mukanya juga bisa digunta ganti gitu Bajunya Terlalu excited guys Oke kita gak bakal Ngerubah Kustom Eh kostum Kostumnya dulu ya guys ya Kita akan pake Skin Naruto yang asli Nah Ini dia Tampau ya Coba liat Oh my god Oh Tampan sekali Rupanya Naruto Disini ya guys ya Oke guys Kalau gitu Kita akan coba Mulai Misinya Yang ketiga ya guys Yang pertama kita udah selesai Yaitu Apa namanya Apa namanya Pizza Yang berikutnya kita Taksi Oh kebalik ya Taksi dulu Pizza udah selesai Tinggal dua lagi guys Ambulan atau polis piksel Kita let's go Cari si Kiril Bukan si Kiril sih Disini disebutnya Coach Oke guys Jadi kita akan mengikuti Petunjuk yang ada di peta ini guys Dia mengarahkan kita ke Apa namanya Ke si coach ini guys Dia ada dimana Terus dia bakal ngasih Misi ke kita Untuk harus ngapain Terus kita jalankan Misinya ya guys Untuk membebaskan Teman kita Yang namanya Free Oke ini dia Arahnya seke arah sini ya guys Permisi mbak Aku gak mau ngomong sama kamu Aku cuma nanya Hei jangan ganggu perempuan Oh ya ampun Siap bang jago Astaga Ada bang jago Ini arahnya kesini guys Dah Lapang basket Ini dia ngapain Di lapang basket Ya tertimpuk aja kali ya Nih 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 Mamam nih Oh Sukurun Lagi ngapain sih kamu disini Eh disini Aku mau ngobrol dulu Jadi kemarin tuh Kamu udah beresin pizza Itu keren banget Itu laku Banget Jadi kamu dapet uang Nah sekarang Kita Harus ngalahin Gang Qpatch Dia gerombolan Yang ada di tengah kota Kamu harus beli pistol Senjata Untuk ngalahin mereka Oh oke Siap 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 Woi 350 dapet apaan Ya sedapatnya aja Astaga Beneran ini Iya beneran Aku pergi dulu ya Ya Allah Kamu gak mau nemenin Kagak Aku gak bisa Kamu pengecut ya Ya Allah Punya temen kok Gini amat ya guys Ya udah kita langsung Ke Eh sebentar Ini arahnya kemana sih Ke sana Oh enggak dong Tadi udah dari sini Ini Kemana nih Classroom Masa iya kita harus ke classroom Kita kan disuruh beli Senjata Guys Gak mungkin kita Ada yang jualan senjata Di ruangan kelas kayak gini Apa emang ada ya Oke deh guys Kita coba cari Tokoh senjatanya dulu ya guys Kita ikuti Petunjuk yang ada di layar Aduh ini mobil aku Empat disini Ternyata Oke guys Kita langsung aja Ke Tokoh senjata guys Aku sih belum tau Tokoh senjatanya Dimana ya guys Aku ngikutin Ini aja guys Titik yang ada di penen Petunjuknya guys Wih Ini dia Wuhu Jalan-jalan Oh eh Loh Ini kayak rumahnya Si Chan Oh oke Nanti kita akan Bikin perbandingan ya guys Di game ini Sama game Dutefar Kesamaannya apa aja Oh ini Ini dia Akhirnya aku nemuin Tempat penjualan Senjata guys Halo BC Ya silahkan masuk Eh bang Aku mau beli senjata Boleh Ini harganya Wih Ini Ini pake duit beneran Iya ini pake duit beneran Soalnya ini keren-keren Ya Allah mahal-mahal juga 20 ribu Ya kalo yang murah Yang di luar sini nih Oh yaudah Oh ini senjata aku Ini Naruto guys Kita Naruto itu Senjatanya Suriken Oh ini dia Tapi Kita mau melawan Gangster ya guys ya Jadi kita harus Cari senjata yang kuat Buset ini 2 ribu Ini Apa tembakannya Yang kayak gini Yang murah Yang mana Oh ini Ini yang paling mula 310 Oh ini Berarti yang ini Soalnya tadi Si coach Eh si coach Si coach ngasihnya Cuma 300 Jadi beli yang ini aja kali Kalo yang ini Senjata otomatis Harganya 1,8 ribu 1,800 Wih Ini apaan ya guys Oke guys Jadi kita coba ambil Yang paling murah dulu ya guys Ya Karena kita dikasih uangnya Cuma segini Ini 1,200 Uang kita ada 4 ribu Si sebenernya Oke Yang ini aja Bang Aku ambil yang ini ya Iya silahkan Eh Kamu ngapain Nodong-nodong aku Enggak ini mau nyobain Eh ya jangan dicobain Sakit tau Eh lo kok kagak meninggoy Ya kagak lah Berarti ini bukan pistol beneran Itu pistol beneran Tapi jangan ditembakin ke aku Sakit Oke Ini guys Kita mau beli ini Shuriken Ini senjata aku yang asli ya Senjata Naruto Oh my god Dateng dia Udah pergi sana Dasar pembeliannya Dia marah guys Gara-gara ditembak Lah iya-iya marah lah Siapa yang gak marah Ditembak gitu guys Oh Ini yang di kanan guys Mirip rumahnya Ada mbak-mbak Ketabrak guys Ya wis lah Gapapa Biarin nanya Oh my god Ini suruh kemana nih Guys Oh suruh kesini Berarti ke dalam gudang guys Oke kita mau masuk ke dalam gudang Ah ini dis Coach Coach Ya sini 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 Aduh Ngapain kamu disini Ya nungguin kamu lah Kamu udah Eh eh Ngapain mukul-mukul aku Ya aku pengen ini aja Jadi bagus lah Senjata kamu udah beli sekarang Kamu harus nyalahin Geng Cubase Eh tapi BTW itu mata kamu kenapa coach Eh gak usah ngurusin mata aku Jadi kamu pergi ke Eh kota Mereka biasanya ngumpul-ngumpul disana Si Cubase Nanti kamu habisin aja semuanya Oke Oh Ya udah Siap-siap-siap Mau kemana lagi Mau ikut gak Ya kan gak lah Aku mau pergi aja Dasar emang sih coach Aduh yaudahlah Gak apa-apa lah guys Kalau ada dia juga Paling ini doang guys Nge-repotinnya doang Ngebatunya kagak ya Oke guys Jadi kita akan pergi ke tengah kota Untuk mencari Geng Cubase Aduh Geng Cubase Dari namanya sih Cubase Kotak ya guys Cube itu kan kotak persegi gitu Pase itu muka Jadi si muka kotak Ya Allah Geng si muka kotak Ini dia Kita ikutin petunjuknya Kita akan mencari Geng Cubase Yang ada di Yang biasanya katanya Nongkrong-nongkrong Di kota Di tengah kota Alhamdulillah nih guys Hari udah Oh my god Untung mobil aku Oh ini mobil ninja guys Gak mungkin jatuh ya Mobil ninja Bisa salto Salto ya guys Oh ini Bang Oke Jadi beberapa Lokasi ini Mirip banget ya guys Sama di Duteford Oh ini Tengah kota ini guys Mana nih Geng Cubase Geng Cubase Kamu ada dimana Geng Oh itu kali Yang lagi pada Duduk-duduk Aduh Kita pake senjata Yang mana ya Yang ini Kayaknya Enggak deh Ini kan senjatanya Deadful ya Oke yang ini aja deh Yang tadi beli Halo Geng Cubase Hei Mau apa kamu datang kesini Aku mau nembakin kamu Iya Jangan lah Kamu nembakin aku Iya pak Ih Mamam tuh Satu Sudah dapet Oh ini ada lagi Hei temen-temen Ini ada yang nyerang Kelompok kita Wow ini ya orangnya Eh Ayo tinju sama aku Sini Eh kagak bisa Aku punya pemukul Ya kagak bisa Kita banyakkan Ayo kamu mau kemana Aku pukul-pukul kamu ya Lah Kita kalah Mbak Haji Ini aku Asal Ini saatnya kita ngambil Gratisan skin Si Joker Guys Coba liat ini Besok kita bisa ngambil Nge-claim skin Si ini ya guys Apa namanya Saya tamo Ya ampun Setelah saya tamo Ada Spiderman Dan ini dia Oke Ini adalah Joker Nah kayak gitulah Tawanya Joker Kayak gitu ya guys ya Kita gak bakal Merubah lah ya guys ya Joker tetap Masa sih Oh iya Sudah Ini dia Ketampanan Joker Dari dekat Tapi matanya Satu ke kiri Satu ke kanan ya Yang hitamnya Astaga Yaudah lah Namanya juga Joker Oke guys Kita akan Mengetawakan Eh mengetawakan Kita akan Menyelesaikan Misi yang Gagal Dilaksanakan oleh Naruto Kemarin gagal Total guys Naruto Ditampolin Sama Geng Cube Nah sekarang Kita pake Joker Guys Apakah kita juga Di pecundang ya Oleh Cube So let's go Kita akan mencari Untuk membalaskan Dendamnya Naruto Aduh Mana nih Oh iya Tinggal ngikutin Ini doang kan Hahaha Yap Nah Ini dia guys Cube Space itu Biasanya ada Di tengah kota Kalau kemarin itu Naruto turun dari mobil Terus berantem ya Guys ya Joker itu agak lain Guys Kita pake mobil aja Langsung di tarabak Tarabak Oke Gaskan Mam 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 Tuh Mam Mam Tuh itulah Joker ya guys Ya Gak peduli ya guys Naruto Narutama gagal Gagal total Oke ada berapa lagi Nih Cube Ada satu lagi Sama Pak Popo Oke Satu lagi Sama Pak Popo Apakah kita bisa Menyelesaikannya Sekarang juga Ini dia Ini dia Tidak Mam Tuh itulah Eh dikit lagi guys Masih adaan Darahnya Oh Eh Kayaknya udah sekarang Oh belum guys Mam Tuh Sekarang misinya Melarikan Diri Dari Polisi Oke Dari Kabur Dari Pak Polisi Nice Meninggal Udah 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 Oke guys Selesai Dan ini dia Wih Lumayan guys Banyak Iniannya Apa namanya Uang Uang berserakan Disini guys Wah Entaps Kita ambil Ambilin dulu guys Nah setelah Selesai Eh Belum ya Kok belum selesai Melarikan diri Dari Polisi Berarti kita harus Kabur dari sini guys Biar gak ketangkep Pak Polisi gitu ya Kaburnya ke arah mana Oh Kesono Oke Baiklah Kita sambil Menyelam Kita minum susu ya guys Mana Pak Polisinya Gak kelihatan sih Wih Ada mobil bagus guys Ini mobil terbang tuh Hahaha Oh Oh iya Itu Pak Polisinya Masih ada Nah Itu maksudnya Ini guys Mobil terbangnya Keren guys Aduh coraknya Warna Kayak macan gitu guys Harimau lah ya Ya ampun Keren banget ini Kalau di Dutefford tuh Dapetin Apa Mobil terbang Harus Buka Ini ya guys ya Buka duber Terus dia keluar Mobil terbangnya Warna merah doang Ini keren guys Ada motifnya Wuuu Hihihi Tenang ini mobil terbang ya guys ya Nah Akhirnya kita melarikan diri Dari Pak Polisi Let's go Kita mencari si Kiril Oh iya ini Disini nih Hei awas Hahaha Aduh kamu gimana sih Dani Selalu aja nabrakin aku Hei ya maaf Ini gak sengaja Eh lagi itu mobil siapa Aku nemu di pinggir jalan tuh Oke Jadi pekerjaan Bersih Dengan baik Udah selesai Sekarang kita perlu istirahat Dan mengisi ulang energi kita Maksudnya gimana Kiril Ya kamu bersenang-senang lah Minum-minum di Starbucks gitu Nongkrong sama temen-temen Hiburan ke Dufan gitu Ke Ancol Oh yaudah Terus Kamu mau kemana Ya nanti aku atur Apa yang harus kamu lakukan ya Untuk ngebebasin temen kita Nanti ditelepon lagi Oke Ya siap deh Kamu kenapa tangannya Ya sakit Tadi kan kamu tabrak Hehehe Ini aku tampol sekali lagi Nah Eh ngapain ditampol-tampol Ya biar sembuh kamu Ya kagak lah Ah Dasar kocak Si Dude Udah mau ditabrak Ditampol-tampol Mana bisa sembuh Hehehe Ya maaf ya Aila gitu aja Pundung Ya Allah Baperan Astaga Oke guys Jadi kita harus isti Ganti mobil Ah pake yang ini guys Ini mobil Anak sekolah ya guys ya Kalo liat di film-film Hollywood Amerika tuh Mobil untuk ngejemput Anak sekolah tuh kayak gini guys Nah ini kita Oh ini tempat ngopi guys Ah aku mau ngopi dulu Bang aku mau ngopi Ya silahkan Aku Aduh ini mahal juga ya 25 dolar 45 Oke lah yang 45 dolar aja deh Nih Mana ininya Apa namanya Mookinya Ini gak pake mo Kamu beli Udah langsung diminum Hah Loh Aku belum minum tadi Gak kepegang Enggak Setiap kali kamu klik beli Itu langsung diminum Hah Kagak Gak 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 gitu konsepnya Ya gitu konsepnya disini Hah Heran Dekabur dia Jangan-jangan dia yang minum lagi Hah Heran Oke guys Jadi disini ternyata ada tempat Jualan kopi Dan Bisa minum kopi guys Ini seru guys Kalo diterapin di Dutevar ya guys ya Lagi-lagi aku pengen Beberapa fitur di game ini Bisa nongol di Dutevar guys Gimana menurut kalian Fitur-fitur kayak gini tuh penting gak sih Tapi menurut aku sih Menyenangkan ya guys ya Nah ini dia Duvan Weh Ini sama sih Disi Duda juga ada yang kayak ginian Kita bisa naik ya guys ya Weh Oke Kita coba naik aja lah Langsung lah Hmm Ini dia Nah guys Disi Duda juga bisa kita naik kayak ginian ya guys ya Untuk melihat Daerah di sekitar sini ya guys ya Wih Keren sih Ini kayaknya Mapnya lebih luas dari Dutevar deh Nanti ya Setelah aku nyelesaikan misi ini Aku akan Mengacak-acak Map yang ada di dunia Dutevar ini ya guys ya Kita cari tau Ada apa aja Apa aja yang sama Apa aja yang menarik Apa aja yang Sekiranya lebih Keren gitu ya guys ya Oh Oh my god Ini pohon-pohonnya juga Sekarang sih agak mirip ya guys Oke guys Kita coba cari si Kiril lagi Apakah udah ada tugas Untuk aku hari ini Hehehe Ah ini dia Lah di lapangan Ngapain di lapangan Kiril Mana tuh dia Kita pencetain Kita lempar ya guys ya Oh Oh Yailah kamu Nge-prank aku lagi Itu tajem boy Hehehe Gak apa-apa Eh Eh Sebentar Aku sudah menemukan cara Untuk menemukan Pren Eh lo kok ini ada Apa polisi Sebentar Lo gak bisa diapa-apain Lo gak bisa dipencet Eh Kiril ini ada Apa polisi Ya Allah Kok gagal Loh He astaga Loh kok di penjara Aduh Ini gimana Katanya tadi udah berhasil Kabur dari polisi Tapi kenapa ini Masih bisa datang juga Popolisinya woy Dan ini dia Skin yang bisa Claim di hari ke-5 Ya guys ya Ada screen Eh screen Skin sih Botak Saitama guys Lalu setelah itu Besoknya ada skin Spider-Man Dan besoknya lagi dapet skin Apa itu badut ya Hehehe Oke gak apa-apa lah Kita coba review dulu Skin Saitama ya Uh Botaknya Gak jelas banget ya Kok Agak aneh gitu ya Sebentar Kita coba bikin Agak sedikit Lebih bagus ya guys ya Ini Hehehe Aneh banget Mukanya bisa diganti-ganti sih Tapi Mungkin inilah yang terbaik ya guys Ya mukanya kan Dia rata ya guys ya Tapi Ini gimana ya Kan si Saitama juga Kayak gitu Kalau dikasih rambut Kayak Sebentar Lah Kalau dikasih rambut Gak sesuai dong Kan si Saitama Botak ya Nah yaudahlah Gak apa-apa lah Hahaha Oh my god Inilah dia Saitama Si one punch man Di dunia Duda ya guys Oh Liat Tampun sekali Hahaha Oke Jadi kemarin itu Kita Baru menyelesaikan Dua Yang ketiga ya guys ya Dan sekarang Kita akan Menyelesaikan Misi yang Keempat guys Jadi abang Apa Tukang taksi Udah Jadi abang Tukang pizza Udah Jadi orang Yang mengalahkan Si Q Best Udah Dan sekarang Adalah Misi berikutnya Guys Kita cari dulu Si Kirill Di Oh Arahnya sih Disini guys Di dalam Bangunan ini Ini apaan nih Oh City Elementary School Oh Ini sekolah TK Astaga Buset Ini Elementary School TK kan Ya Ilah Ilah Segini Gedenya Guys Sekolahan TK Di Dunia Dudek Eh kok Gak ada Oh Di luar Ya Allah Oke guys Kita langsung aja Keluar Kita cari Si Kirill Ah Kirill Itu dia Kita ngepranknya Apa ya sekarang Ah gak deh Kasian Halo Astaga Kamu ngapain sih Ngeprank aku mulu Iya nih Udah beres nih Sekarang kita Ngapain Oh yaudah Sekarang aku menemukan Cara Untuk Membebaskan Ray F Jadi Si Kupes Bos itu Lagi sibuk Bersenang-senang Nah sekarang Kamu harus menemukan Kartu Yang Isinya meme Warna kuning Untuk apaan Ya biar si Kupes Itu seneng Soalnya si Kupes Itu seneng Lihat meme Yang warna kuning Soalnya lucu-lucu Katanya Oh gitu Ya udah deh Kalau begitu Aku cari Eh tempatnya ada dimana Nah ini udah aku kirim Ke peta ya Cepetan Oke Kali ini aku gak bakal Ngeprank dia guys Kasian guys Yaudah Kiril Aku berangkat dulu ya Ya Aduh Oh my god Jadi tugas hari ini Kita harus mencari Kartu kuning Yang isinya adalah Meme Katanya sih Meme-nya lucu ya guys ya Soalnya si bosnya Si Kupes ini Seneng ngeleksi meme Ini aja temen kita Si Frey itu Ditangkep gara-gara Koleksi meme-nya Diambil sama kita ya guys ya Oke Kita ikutin arahnya guys Oh Ke sebelah kanan ya Wushii Woi Oke guys Slow Slow Kalau menurut aku sih Ini Si Dude Wars ini Potensinya tinggi ya guys ya Untuk Bisa menyaingi Dude Teff War Tapi Masih agak sedikit Ada kendala Yaitu di kontrolnya ya guys ya Di UI-nya masih kurang Begitu enak Wah ini kah tempatnya Wuuu Oke guys Jadi Lokasi mencari item Yang Harus kita temukan itu Ada di dalam Lingkaran ini ya guys ya Tuh Area kayak gini Kalau di luar area Kayaknya gak mungkin ya guys ya Oke Kita harus cari kartu Yang warnanya kuning Yang adalah Meme Yang adalah Benda paling berharga Di dunia dude ini guys Meme Kan aneh ya guys ya Orang mah Paling berharga tuh Emas Berlian Apa gitu Disini meme Berarti artinya guys Ketawa itu lebih penting Lebih Menguntungkan Daripada Memiliki Berlian ya guys ya Oh my god Iya sih Dipikir-pikir Bener juga Kalau ketawa itu kan Tandanya kita Bisa ngerespon Ini ya guys ya Hal-hal yang lucu Coba bayangkan Kalau kita gak bisa ngerespon Hal yang lucu Kita gak bisa ketawa Kita gak bakal bahagia Hidup ya Oh iya Itu mungkin filosofinya ya guys ya Aduh Ini dimana Ini Meme nya disini Belum ketemu guys Apa kita harus Periksa ke atas Enggak sih Kayaknya kita harus Periksa gudung-gudung Ini aja dulu ya guys ya Oke Di belakang sini Ada kah Gak ada Luas juga guys Areanya tuh Tapi enaknya Di game ini tuh Jadi kita udah dapet Petunjuknya ya guys ya Kalau di lokasi itu Harusnya ada Dia dikasih lingkaran Nah semacam kayak gini Tapi lebih gede tuh Warnanya Biru gitu Kalau di Dutefar itu kan Hanya dikasih clue-nya doang Ditempat Oh lah Loh kok ada geng Q-Pest Eh Loh 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 Ngapain kalian disini Aku adalah penjaga Disini Aduh Ngapain penjaga Aku melindungi Si Yellow Park Oh Oh disini ada disini Ya Aku gak boleh Mencurin Oh siap 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 Ada Ada polisi juga Iya Aku juga pelin Astaga Berarti disini nih Ada nih Biasanya Barang berharga itu kan Dijaga ya guys ya Dijaga ketat guys Oke Tadi dia keluarnya disini Berarti ada nih Daerah sini guys Mana nih Oh Ini dia Meme Si yang kartu Berwarna kuning guys Ambil memnya Dan kita Bener guys Kita balik lagi Ke si Kiril deh Eh Tapi kita Kabur dulu Dari polisi kalian Soalnya tadi kita Habis nge Tuh Kan ada Pak polisi kan Baru aja diomongin Soalnya tadi pak polisi Kena tembak juga guys Aduh Oke Kita harus kabur Dari sini Sampai tulisan Berhasil lolos Dari pak polisi Eh Apa kita tembak lagi Yang enggak lah Ya masa kita udah Dicari-cari pak puli Nah Nah itu kan Awas pak pol Awas pak pol Awas pak pol Astaga Kamu ngalangin jalan aja Si Awas pak pol Senggo juga loh ya Oke guys Kita harus buru-buru Menghindar Kabur dari kejaran Pak polisi Eh pak polisi Pak popo Kalau di dunia-dunia nyebutnya Popo ya guys ya Nice Sambil kita cari Aduh Nah ini kita berhasil Melarikan diri Ini Kabur dari si Wah oh ini deket guys Gudang sih Wah oke Eits Aduh Aduh Maaf Kiril Tadinya kan aku gak mau ngeprank kamu Ya kegencet Ya kegencet Ya Allah Ayo Ya kakinya kegencet Ya gak bisa mendiri Sorry-sorry Kiril Sorry-sorry Tadinya aku gak mau ngeprank Ini emang gak sengaja Ah bohong kamu Emang kamu aja doyan ngeprank Ah udah Sini ketemu gak Iya ada nih Kartu kuning yang isinya Mim paling lucu Mana coba lihat Oh ini nih Oh iya bener Nah sekarang Mimnya kan udah dapet tuh Kita sekarang cari penguat sinyal Atau antena Karena biasanya ini bisa Untuk menemukan temen kita yang hilang Kita cari di radar Apa namanya Terkuat di bumi Nah tapi radarnya itu belum dibentuk Harus dibentuk oleh 5 unsur Yang pertama Kamu harus cari dulu penguat sinyal Atau antena Oh gitu ya Nanti kalau udah ke kumpul 5 gimana Ya kalau udah ke kumpul 5 Kita bisa lacak si Prey Soalnya si Prey tuh Kaos kakinya bau Oh gitu ya Yaudah sana Cari penguat sinyal Atau antena ya Oke Kiril Bye-bye Eh ngapain Kamu mau ngeprank aku lagi ya Tidak Cuma ngepuk-ngepuk Itu juga ngeprank Sana pergi Eh udah 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 Iya udah siap Bye-bye Kiril Makasih ya Yaudah sana Pagi Jangan lupa Cari penguat sinyal Atau antena ya Oke Si Kirilnya ngambek guys Tadi ketarebak Terus kakinya ke gencet mobil Hahaha Aduh Oke guys Jadi kita tuh ternyata Harus menemukan 5 unit Ya guys ya 5 barang 5 item Untuk membuat Namanya Alat Pelacak Dimana temen kita si Prey Disembunyikan oleh Bossnya Q-Face Nah yang pertama Kita harus menemukan Penguat sinyal Atau antena guys Nah Itu dia tujuan kita Nah itu maksudnya Di lokasi item Yang kita cari tuh Udah pasti dikasih Tanda lingkaran Kayak gitu tuh Karenanya Biru Oke Ini dia Kita udah nyampe guys Wah Lokasinya Di tempat Konstruksi bangunan Yang mirip rumahnya Sicat guys Tuh Oke Jangan-jangan Kita ketemu Sicat Disini guys Ini dia Nice Tuh Ini maksudnya tuh Lingkaran-lingkaran Yang berkedip Kayak gini Gitu Jadi kita tuh Konsentrasinya Gak kebagi-bagi ya guys Kita udah pasti Nyarinya ke daerah Situ Oke Di luaran sini Sih gak ada Kayaknya ya guys ya Tuh Di Sini Tapi kayaknya Gak mungkin di luar deh Kemungkinan sih Di atas gedung ini ya guys Atau Ditaruh di tempat yang Agak sedikit tersembunyi ya guys Wih Ada mobil keren guys Mobil pengakut Limbah ini guys Widih Oke Kita coba cari dulu Di sekitar sini guys Curiganya sih Di atas gedung-gedung Kayak gini guys Tapi disini Gak ada Tangga ya Disini gak ada Di atas Coba lihat Gak ada juga Di sekitaran gedung Gak ada di atas Itu Ada gak sih Tapi gak ada Anak tangga loh Untuk kita naikin Nah Ini kita coba Periksa di rumah Yang mirip Si cat ini Tuh Sama persis guys Ini sama persis Rumahnya guys Tuh Oh itu di atas Ada di atas Astaga Tuh Ya kan sama guys Cara naik ke Tempatnya juga Kayak gini Tuh Ada Namanya Apa sih namanya Aduh Kayu-kayu Ketumpuk gini guys Tuh Disitu ada keren Untuk Naruh-naruh Beton Nah itu Ini gitu Masa iya Kayak ginian Penguat sinyal Ini mah kayak Kartu kuning yang Meme itu loh Yang kita cari tadi ya Oke kita ambil dulu Coba ya guys Tuh Iya ini Ini mah meme Waduh Meme kart ini Apa tuh Oke Keren Is this A pig Oh kita baru dapetin Tiga guys Kita baru dapetin Tiga meme kart Oke Berarti setelah Selesai misi ini Kita coba Cari semua meme Yang ada di dunia Duda ini guys Oke Ketempat lain guys Tuh Gak ada sih Disini gak ada Hal lain Yang mencurigakan Jangan-jangan di atas Gedung itu guys Oke Baiklah Kita akan coba Periksa ke gedung Yang itu guys Tapi gimana caranya Aduh Disini juga gak ada kan Loncater disini Langsung kah Aduh Gak bisa guys Terlalu jauh guys Aduh Tuh Kayaknya sih Di atas sana guys Ada Gak ada tangga Disini guys Coba kita cek ya Tuh Gak ada tangga Guys disini Bolong Terus gimana caranya Naik ke atas Oh Iya Pakai Mobil Coba kita Mobilnya Parkirkan Di deket Gedung itu guys Kita taruh dulu Di deket gedung Terus kita loncat Ke atas mobil Terus loncat lagi Ke atas gedung Ide Bagus guys Ide Yang sangat Brilliant Oke Sekarang kita tinggal Loncat Aduh Nah ini guys Yang aku gak suka tuh Tuh Aku ngarahin kemana Dia malah mental Kemana guys Aduh Coba dong Developer Developer Developernya guys Ini Diperbaiki lah Kalau pengen lebih Keren lagi Gini ya guys ya Nah itu Nah bisa kah loncat Bisa guys Tuh kan Kayaknya kita coba Cari di lantai Dua ini guys Oh ini tangganya Belum Oh Ini dia Antena penguat Signal yang kita cari Dan saatnya Kita kasih Ke si Kiril Guys Oh my god Ini adalah Satu Dari lima item Yang harus Kita temukan Untuk membuat Radar Pencari Temen kita Yaitu Si Frey Nah itu artinya Kita bisa Nge-claim Skin Spider Spider-Man Dan Skin terakhir Yang bisa kita dapetin Gratis adalah Skin Ah iyalah Badut Jelek banget sih guys Oke ini dia Skin Spider-Man Dude Wars Keren ya Warnanya Hitam guys Ini adalah Skin Apa namanya Spider-Man Yang ada di Spider-Man Apa namanya sih Universe ya guys Ya Oh lala Keren sekali Dan ini dia Tampang ya guys Dari depan Kita sebenarnya Bisa copot Ininya ya guys Apa Topeng ya guys Tapi kan Spider-Man Pakai ini ya guys Pakai topeng Kita gak boleh Sombong ya guys Jadi hari ini Kita akan Coba Mengalahkan Rekod Mr. White Di Balapan Mobil ya guys Dan ini dia Mobil yang kita Pakai Aduh ini Sebenarnya bukan Mobil ya guys Tapi ini Rodanya Empat Ini Makhluk Apaan Ada yang Tau gak Motor Atau Mobil Atau Apa Aduh Coba yang Tau Tulis di Kolom Komentar Oke guys Jadi kita Langsung Ke Sirkuit Balapan Ini adalah Salah Satu Misi Yang diberikan Oleh Kiril Oleh Coach Agar Kita Bisa Membebaskan Teman Kita Dari Penculikan Si Boss Cue Face Aduh Mobil ini Anti Jatuh Anti Ngeguling Oke Jadi ini Salah Satu Misi Yang Harus Kita Lakukan Agar Bisa Menemukan Teman Kita Yang Diculik Yaitu Si Frey Udah Banyak Misi Yang Kita Jalankan Kita Coba Sini Dulu Soalnya Itu Kayaknya Di depan Apa Sirkuit Aduh Ini Si Ya ampun Keterlaluin Guys Hei Bukan yang ini Balapan Nah Itu Di depan Guys Oke Kita Langsung Aja Ke lokasi Balapannya Kita Harus Langsung Start Ya udahlah Oke Kita Langsung Start Aja Aduh Ini Aku Agak Sedikit Teragu Gimana Caranya Bisa Menangin Apa Namanya Lap Record Orang Lain Kalau Mobil Kita Kayak Gini Aduh Tuh Gak Bisa Ngepot Ngepot Belok Harus Agak Berhenti Dulu Baru Bisa Belok Waduh Kecepatannya Juga Dikit 100 Maksimal 113 Guys Ya Obloh Bisa Nih Oke Tapi Waktu Masih Berjalan Guys 36 Bentik Lagi Sabar Jadi Kita Emang Harus Nabrakin Ini Garis Garis Biru Ini Nah Itu Nah Kalau Kita Keluar Jalur Itu Menyari Shortcut Itu Gak Bisa Kita Harus Tabrakin Garis Garis Birunya Jadi Kita Gak Bisa Curang Ya Oke Waktu Tinggal 13 detik Lagi Guys Bisa Bisa Bismillah 10 8 7 6 5 Ya Masih 1 putaran 4 4 3 Ya Ya Kalah Guys Ya Allah Oke Guys Ini 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 Baru Mobil Aduh Eh Salah Mencet Oke Guys Kita Cari Kita Ganti Mobil Busuk Ini Mobil Burik Ini Sama Yang Gantengan Dikit Oh Ini Ini Dari Tadi Pake Yang Ini Guys Aku Yakin Sih Kalau Yang Ini Bisa Ya Guys Ini Start Langsung Gas Tuh Baru Mencet Gas Sudah Dapet 100 Kilometer Per jam Eh Mile per hour Bisa Ngepot Bisa Nge-drift Bisa Ngepot Guys Itu Yang Paling Penting Karena Kecepatan Melibas Tikungan Itu Sangat Penting Kalau Lurus Lurus Itu Tidak Begitu Masalah Tapi Kalau Ngebut Sambil Belok Itu Yang Luar Biasa Ya Guys Masih 38 Detik Guys Slow Nice 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 Oh Enak Banget Guys Tuh Lihat 27 Guys Disini Guys Tadi Disini Udah 14 Apa 18 Nice 20 Guys Eh Kelewat Ya Hahaha Aduh 15 14 Guys Tenang Tinggal Ngambil Straight Lurus Kita Udah Selesai Ya Dapat Itu Dia Maksud Guys Itu Dia Kita Selesai Dan Dapat Hadiah Guys Kita Harus Ke Si Coach Lagi Ya Untuk Mendapatkan Petunjuk Berikutnya Ya Guys Aduh Tapi Udah Malem Ini Yang Kita Dapetin Skin Si Topeng Amerika Oh My God Ini Dia Bentukannya Guys Ini Sepertinya Biasa Biasa Aja Ya Nggak Begitu Istimewa Guys Aku Nggak Tahu Ini Karakter Apaan Guys Kalau Ada Yang Tahu Tolong Tulis Di kolom Komentar Ya Ini Karakter Apaan Gitu Ya Nah Kita Bisa Ganti Ganti Si Sebenernya Mukanya Walaupun Kita Nggak Tahu Ya Itu Topeng Amerika Tuh Ini Apaan Si Namanya Siapa Dan Kenapa Ini Begitu Penting Gitu Dan Ini Juga Kita Bisa Ganti Ganti Warna Rambut Oh Tapi Kalau Diganti Ganti Ini Naruto Rambut Joker Rambut Siapa Jadi Ini Ya Nggak Ontetik Ontetik Itulah Pokoknya Oke Kalau Itu Kita Akan Coba Yang Ini Aja Tuh Ini 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 Aduh Ini Ini Topeng Siapa Si Kok Gambarnya Bendera Amerika Terus Badut Gitu Oke Guys Jadi Hari Ini Kita Akan Melanjutkan Misi Mencari Temen Kita Frey Dan Kemarin Kita Udah Menemukan Apa Namanya Antena Penguat Sinyal Dan Sekarang Kita Akan Mencari Apa Lagi Yang Harus Kita Lakukan Dan Kita Akan Apa Namanya Mencari Temen Kita Si Coach Atau Si Apa Namanya Si Kirill Kalau Di Dutep Far Si Coach Ini Hobinya Ngatur Nyuruh Sana Sini Dia Nggak Bisa Ngapain Oke Ini Dia Tempat Perkumpulan Kita Kita Ternyata Motor Kita Kuat Oh Iya Jadi Semua Kendaraan Yang Kita Punya Ternyata Disimpan Di Handphone Dan Bisa Disummon Kapan Saja Dan Ini Misi Kita Berikutnya Guys Eh Duh Kamu Mau Motor Sekarang Iya Nih Bagus Kan Motorku Iya Sih Yaudah Sekarang Kamu Ke Gudang Kargo Terus Anterin Mobil Cukup Anterin Mobilnya Aja Ke Gudang Kargo Setelah Itu Kamu Balik Lagi Sini Ya Emang Ngapain Itu Mobil Itu Urusan Bos Kopes Itu Mungkin Barang Berharga Dia Kali Oh Yaudah Kalau Gitu Aku Ambil Sekarang Ya Aku Tunggu Disini Ya Oke Siap Nanti Kita Kemana Lagi Ya Tunggu Selesaikan Aja Dulu Misinya Aduh Tapi Ini Terlalu Banyak Loh Ya Gak Apalah Biar Panjang Gamenya Ya Juga Sih Oke Guys Jadi Kita Ini Harus Nelesaikan Misi Dagi Misi Lagi Dan Lagi Dan Ini Belum Selesai Kita Baru Ngumpulin Tiga Dari Lima Item Eh Tiga Apa Dua Astag Aku Lupa Ya Kita Coba Cari Mobil Yang Harus Kita Anterin Mobil Cargo Yang Harus Kita Anterin Aprak Mobil Cargo Dimana Kamu Aku Mau Nganterin Kamu Ke Gudang Ya Gudang Milik Boss Cupes Di Pixeldale Oh Iya Ini Nama Kotanya Pixeldale Bukan Kota Dude Aku Salah Nama Kotanya Pixeldale Nah Ini Mobilnya Guys Wah Oh Ada Kartu Mem Ya Allah Tuh Button Ini Mem Apa Guys Dua Tombol Nah Ini Mem Kita Baru Dapat Empat Guys Dari Berapa Mem Yang Harus Kita Kumpulin Tapi Tenang Nanti Kita Akan Bikinin Khusus Yang Ngebahas Mem Ya Guys Ya Oke Ini Dia Mobilnya Kita Langsung Anterin Aja Guys Ke Gudang Yang Aduh Di Sono Lagi Agak Jauh Lagi Ya Guys Kita Kita Sekip Sekip Biar Agak Sedikit Cepet Jauh Aduh Heran Nah Oke Oke Guys Jadi Kita Udah Nyampe Ke Gudang Akme Ternyata Kalau Gak Salah Gudang Akme Itu Kayak Di Filmnya Yang Baksebani Ya Oke Kita Turunin Apanya Nih Mobilnya Kita Buka Lagi Eh Kok Gak Bisa Kok Mobilnya Gak Bisa Dibuka Lagi Loh 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 Kotak Ini Gak Bisa Di Apapain Ini Mobil juga Gak Bisa Diapapain Lagi Lagi Apa Udah Nganterin Cukup Kayak Gini Doang Gitu Gak Harus Ngapa Ngapain Lagi Gitu Ya Allah Cukup Nganterin Kayak Gitu Doang Ya Udahlah Gak Apa Biarin Aja Ya Terus Kita Suruh Balik Lagi Ke Kiril Ini Mobilnya Ini Kan Mobil Harus Kuat Nabrak Batu Batah Ini Mobil Di Apa Mobil Angkutan Berat Ini Mobil Untuk Membangun Rumah Tapi Kenapa Lemot Banget Ya Kagak Kuat Astaga Aduh Oke Guys Ini Dia Rumah Kiril Ini Rumah Pertemuan Kita Guys Kita Parkir Sini Dulu Ya Ini Jelek Nih Mobil Tampang Nya Sengar Eh Ini Ngapain Lagi Udah Selesai Waduh Ngagetin Aja Kamu Aku Lagi Ngantuk Nih Eh Ngapain Kamu tidur Disini Yaudah Sekarang Kita Harus Mencari Plastis Plastis Untuk Apaan Plastis Itu Berguna Untuk Menyempurnakan Alat Yang Aku Buat Untuk Melacak Si Prey Keberadaannya Keberadaannya Ada Dimana Oh Yaudah Dimana Tepatnya Coba Cari Di Tetangga Kamu Katanya Tetangga Kamu Ada Yang Kerja Sebagai Teknisi Coba Cari Plastis Di Semua Tetangga Kamu Di Semua Rumah Tetangga Kamu Waduh Kok Aku Harus Ke Tetangga Ya Yalah Sekalian Silat Turohim Oh Yaudah Deh Ini Kayaknya Enggak Dih Enggak Mau Pake Mobil Ini Jelek Lemet Soalnya Aduh Mendingan Pake Mobil Aku Aja Tuh Sendak Kita Turunin Dulu Jangan Ngalangin Jalan Coba Kita Tabrakin Aja Kagak Kuat Tuh Kan Kagak Kuat Mobil Sampah Mobil Sampah Mobil Pembuat Bangunan Sampah Oke Kita Coba Spawn Dulu Mobil Ini Baru Mobil Ini Baru Keren Tuh Tuh Oke Jadi Kita Harus Pulang Ke Rumah Terus Cari Place Dis Guys Place Dis Dari Rumah Tentangga Jadi Kita Jadi Pencuri Lagi Gitu Ya Allah Mudah Mudah Sih Gak Kejadian Apa Apa Ya Tetap Aku Kan Baik Baik Jadi Gak Mungkin Lah Ini Kenapa Lagi Ini Ini Juga Gak Aku Buat Oh Enggak Itu Pagar Besi Emang Gak Bisa Guys Pagar Bisa Ditabrak Nah Ini Ini Adalah Lingkungan Rumah Aku Jadi Kita Harus Mengendap Masuk Ke Dalam Rumah Untuk Mencari Apa Namanya Place Dis Nice Ini Jaraknya Batasnya Kalau Keluar Dari Jona Yang Kedap Kedip Biru Itu Tandanya Udah Gak Bakal Nemuin Item Yang Kita Cari Oke Ini Dia Rumah Pak Joko Kita Cari Di Rumah Pak Joko Ada Apa Lantai Dua Lantai Guys Ini Gak Ada Oke Ini Gak Ada Juga Oke Gak Apa Sabar Ya Pak Joko Rumahnya Masih Sepi Cuma Ada TV Doang Sama Sofa Ini Juga Masih Kosong Gak Ada Apa Apaan Oke Berikutnya Ini Rumah Merah Tapi Mobilnya Bagus Warna Pink Ini Gak Mungkin Garasi Ini Rumah Warna Merah Mobilnya Bu Bu Clara Di sini Dia Sudah Punya Banyak Hal Wih Cakep Banget Ada Taman Di Belakang Rumah Ya Namanya Juga Perempuan Dia Suka Ngedekorasi Rumah Dan Di Atas Ada Apa Lumpah Bu Clara Bagus Banget Ada Kotak Rahasia Wah Deket Uang Guys Ya Ampun Ternyata Kayak Raya Bu Clara Oke Rumah Berikutnya Guys Aduh Pusat Ini Banyak Banget Rumah Yang Harus Kita Buka Ya Aduh Ini Rumah Pak Ucup Guys Lumayan Juga Bagus Di rumah Pak Ucup Halo Pak Ucup Ada Rumah Ada Rumah Ada Di rumah Nggak Kayaknya Nggak Ada Kayak Di rumah Ini Nggak Ada Orang Satupun Ya Aduh Sama Kayak Di Kota Dude Ya Di Kota Dude Juga Rumahnya Kagak Ada Orang Satupun Yang Tinggal Nah Itu Rumah Aku Guys Yaudah Nggak Usah Ke rumah Aku Kan Di rumah Aku Sudah Ketauan Nah Ini rumah Tetangga Yang Paling Deket Pak Jody Ampun Pak Jody Belum Diisi Ini Komplek Perumahan Apa Dibeli Doang Rumahnya Kagak Ditempatin Sama Nih Kayak Di Perumahan Indonesia Nah Aduh Ini Badi Konci Guys Kita Gak Bisa Masuk Guys Oke Ini Rumah Bu Chandra Guys Ada Nggak Disini Guys Aduh Wah Kita Bisa Bikin Burger Burger Ya ampun Kita Bisa Bikin Burger Guys Disini Ini Kulkas Eh Sebentar Nggak Mungkin Kan Ada Di Dalam Kulkas Masa Plas Ditaruh Di Dalam Kulkas Nggak Mungkin Nggak Mungkin Oke Disini Kamar Tidurnya Wishat Bu Chandra Warna Pink Ini Guys Dapet Mem Lagi Namanya Running Away 1 2 3 4 5 Kita Makin Semangat Guys Ada Berapa Rumah Lagi Yang Harus Aku Dateng Guys Misi Pak Ya Aku Mau Ini Ya Ke rumah Eh Mau Ngapain Mau Cari Place Dis Oh Yaudah Silahkan Waduh Siapa Yang Punya Rumah Apa Bukannya Salah Aja Ngomong Aduh Ini Apa Ini Ya Olah Ruangan Kosong Guys Sini Oh Itu Ini Dia Place Dis Yang Kita Cari Guys Gak Bisa Diancurin Oke Place Dis Udah Dapet Guys Sinyal Penguat Udah Dapet Terus Apa Eh Apa Oh Iklan Ya Oke Jadi Kita Harus Balik Lagi Ke Si Kirill Ya Guys Eh Mobil Eh Mobil Di Oke 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 Nanti Kita Coba Cari Motor Pespa Juga Guys Oke Kita Langsung Balik Lagi Ke Si Coach Kita Kasih Tahu Bahwa Kita Udah Punya Eh Kalau Motor Itu Entai Banget Guys Ah Gila Udah Gapapa Ya Kita Kasih Tahu Bahwa Kita Udah Punya Place Dis Dan Sekarang Apa Lagi Tugas Kita Kirill Coach Nih Astag Pirullahaladim Aku lagi Tidur Tidur Nih Eh Tunggu Dulu Aku Tidur Nih Aku Udah Bawa Place Bagus Bagus Kalau Gitu Sekarang Saatnya Kamu Menghancurkan Gang Q Pest Ngapain Aku Harus Ngancurin Gang Q Pest Ya Karena Ada Satu Item Yang Dijaga Sama Mereka Aduh Itu Bahaya Kali Coach Ya Tapi Mau Gimana Lagi Demi Temen Kita Aduh Yaudah Yaudah Siap Dimana Tempatnya Yaudah Nanti Aku Kasih Di Maps Oke Siap Tapi Jangan Lama Lama Ya Ini Mumpung Gelap Aku Kalau Gelap Gila Suka Ini Bersemangat Ya Siap Tapi Malas Juga Kita Kesana Ngapain Kamu Pukul Pukul Aku Ini Namanya Latihan Ngancurin Gang Kud Face Tapi Jangan Pakai Granat Juga Loh Dia Kena Granat Astag Astag Allah Jangan Jangan Dia Meninggal Tuh Dia Melet Ai Melet Guys Wah Jangan Jangan Dia Meninggal Ya Ya Dia Ya Pingsan Eh Lingkungannya Teksturnya Dan Yang lain Lain Ini Sebenernya Keren Ini Sangat Lucu Menggemas Memang Si Gak Apa Si Namanya Punya Ciri Khas Masing Masing Laya Sebentar Kita Udah Nya Nya Oh Ini Guys Oh Itu Mobil Itu Kayaknya Yang Harus Kita Hancurin Guys We Ada Penjaganya Dua Biji Eh Dua Biji Dua Orang Guys Selaw Kita Hancurin Dulu Orang Ya Dua Kali Eh Dua Orang Gak Usah Turun Kita Pakai Mobil Aja Ditarba Tarba Ya Gese Wih Pak Polisinya Datang Ikut Ikutan Aduh Heran Deh Oke Selaw Pak Polisi Kamu Gak Usah Ikut Ikutan Urusanku Ya Ini Adalah Urusanku Dengan Boss Gubes Heran Deh Oke Kemana Pak Polisi Udah Pingsan Udah Pingsan Pak Polisi Eh Ada Lagi Selaw Kamu Ngapain Ikut Ikut Kamu Gak Boleh Gitu Itu Mobil Mamam Oke Jadi Kita Harus Ngancurin Mobil Ya Tuh Eh Bentar Ini Eh Kepencet Sorry Kita Harus Pakai Senjata Ya Allah Ngapain Datang Lagi Heran Masih Bangun Dia Tembang Mamam Selaw Selaw Jadi Mungkin Disini Pol 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 Jadi Mereka Melindungi Boss Cube Oke Satu Sudah Meledak Tinggal Satu Lagi Ini Loh Kok Meninggal Kenapa Guys Oh 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 Oke Guys Jadi Ini Dia Lanjutan Misi Yang Keenam Oke Kita Ngobrol Dulu Sama Si Coach Coach Aduh Kamu Ngapain Ngegetin Aku Si Ya Namanya Juga Temen Lama Enggak Sekarang Kita Saatnya Mencari Item Keenam Dan Kelima Apa Itu Coba Kamu Cari Chip Untuk Membuat Alat Pelacar Dia Lokasinya Ada Di Pertanian Eh Pertanian Apa Peternakan Ya Oh Iya Ambil Chip Itu Nanti Balik Lagi Kesini Chip Itu Salah Satu Item Terpenting Untuk Membuat Pelacak Oke Siap Terus Itu Apa Lagi Yaudah Cari Aja Dulu Alah Bukannya Sekalian Si Eh Yaudah Cari Aja Dulu Sonoh Aduh Guys Oke Untuk Menemukan Temen Kita Frey Jadi Kita Harus Membuat Alat Pelacak Ya Guys Dua Udah Kekumpul Yaitu USB Dan Antene Jadi Tinggal Dua Lagi Ada Dua Item Lagi Yaitu Chip Yang Kita Cari Sekarang Infonya Si Coach Ini Dia Chip Tersimpan Di Peternakan Peternakan Kota Q Face Apa Pixel Dell Ngomongnya Apa Bentuk 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 Mirip Di Peternakan Si Duda Ya Guys Ya Oh My God Oke Guys Jadi Kita Harus Mencari Apa Namanya Chips Untuk Menyatukan Alat Alat Untuk Membuat Alat Pelacak Guys Jadi Kita Coba Cari Satu Persatu Di ruangan Ini Guys Ini Kayaknya Bisa Naik Ke Atas Jangan Jangan Ada Di Atas Guys Tuh Tapi Caranya Gimana Ya Ini Gak Bisa Didorong Untuk Loncat Ke Atas Gimana Guys Oh Pake Mobil Guys Mobil Nya Dijadikan Tempat Pijakan Nanti Kita Loncat Ke Atas Ide Bagus Oke Guys Eh Mana Tadi Nah Itu Maksudnya Maksudnya Kesitu Kenapa Harus Muter Muter Dulu Ya Oke Guys Jadi Kita Coba Bikin Pijakan Nah Nggak Nggak Bisa Ya Loh Emang Si Dudanya Nggak Bisa Naik Tangga Kali Ya Masa Iya Sih Coba Kali Lagi Aduh Kagak Bisa Guys Berarti Emang Bukan Disitu Kali Ya Oke Kita Coba Di Perumahan Di Gudang Gudang Itu Guys Itu Kayaknya Belum Nah Ini Nggak Ada Guys Di Selah Sini Kagak Ada Di Sini Aduh Kagak Ada Guys Ah Ini Dia Ini Chip Mantap Berarti kita Sekarang balik lagi Ke si coach Ya Guys Tiga Sudah Kekumpul Guys Pertama Antena Penguat Sinyal Berikutnya Flash Disk Dan 5 5 Kayaknya Guys Oke 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 Jadi Kita Balik lagi Ke Si coach Dulu Guys Kita Kasih Item Yang Sudah Kita Temukan Guys Oh My God Aku Sudah Gak Sabar Pengen Ketemu Si Frey Apakah Si Frey Bisa Kita Mainkan Nanti Di Game Ini Guys Sama Kayak Kita Ngebebasin Si Richie Di Dutevwar Yang Akhirnya Kita Bisa Menggunakan Karakter Richie Apakah Disini Kita Akan Bisa Menggunakan Karakter Frey Kita Lihat Nanti Kita Kumpulin Dulu Semua Kebutuhan Untuk Membuat Alat Pelacak Ini Aduh Hampir Deklewat Cucu Coach Coach Kamu Sudah Nemuin Iya Udah Bagus Bagus Tapi Aku Tadi Ditelepon Ditelepon Sama Siapa Ditelepon Sama Si Boss Si Boss Tony Ada Apa Emangnya Katanya Polisi Punya Rekaman CCTV 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 Waktu Kamu Ngancurin Mobil Terus Dikejar Polisi Jadi Sekarang Kamu Cari Kasetnya Terus Kasihin Kesini Nanti Kita Hancurin Waduh Dimana Emang Kasetnya Kasetnya Ada Di Sekolahan Coba Kamu Cari Di Sekolahan Katanya Di 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 Sekolahan Ayo Buruan Ada 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 Jadi Kita Harus Ngambil Kaset Video Yang Dari CCTV TV Katanya Kita Kerekam Sama Kamera CCTV Waktu Kita Ngancurin Mobil Si Bos Tony Aduh Ini Gawat Oke Guys Jadi Kita Harus Ke Sekolahan Oh Ini Sekolah Kalau Kalau Tidak Ketemu Aku Bisa Dikejar Kejar Pop Polisi Terus Guys Ini Apa Nih Oke Yaudah Kita Mulai Dari Mana Dulu Guys Ini Tempat Basket Nah Di Depan Ada Kelas Oke Kita Coba Dari Ruang Kelas Ini Kan Daerah Luar Oh Iya Aku Lupa Kita Harus Nyari Di Dalam Lingkaran Oke Kita Coba Buka Dari Sini Dulu Oh Ini Toilet Toilet Kok Baru Disini Ada Toilet Gak Ada Apa Kita Buka Satu Satu Eh Kunci Ini Dia Hari Keberuntungan Ternyata Semudah Itu Eh Tapi Ini Kunci Oke Kita Harus Nyari Kaset Video Bukan Kunci Oke Sabar Kita Cari Lagi Disini Siapa Tau Ada Disini Kaset Videonya Eh Mem Card Oke Dan Ini Mem Card Udah Banyak Oke Kita Cari Tempat Lain Ya Allah Kita Harus Nyari Video Kaset Ini Gak Ada Apaan Kayaknya Disini Oke Kemana Lagi Guys Oh Kebelah Sono Kayaknya Belum Ini Jangan Jangan Kunci Ini Untuk Buka Berangkas Ini Oh Gak Bisa Buka Apa Lagi Bukan Berangkas Itu Ya Apa Nih Locker Ya Aduh Ini Mak Di Sekolahan Gak Ada Tempat Locker Locker Lagi Ini Gak Usah Pake Kunci Kali Dia gak bisa Guys Malah lempar Lempar Kursi Aduh Gak ada Guys Disini gak Gak ada Disini gak bisa Dibuka Selau Disini juga gak Bisa Dibuka Ini juga Gak Bisa Dibuka So let's go Ketempat Lain Kayaknya Guys Percuma Kita Ada Disini Ya Mereka Tidak Menginginkan Aku Ada Disini Ini Pintu Keluar Gak Ada Yang Bisa Dibuka Kalau Bisa Dibuka Kan Gambar Ada Muncul Logo Gambar Tangan Gitu Guys Apa Lo Kita Bisa Makan Apel Kita Bisa Makan Apel Ternyata Guys Oke Pelan Pelan Aja Pak Supir Disini Juga Gak Ada Pintu Lemari Juga Gak Bisa Dibuka Jadi Ini Kunci Yang Kita Temuin Tadi Untuk Apa Oke Ini Gak Bisa Dibuka Guys Ini Juga Gak Bisa Kalau Bisa Dibuka Jadi Logo Gambar Tangannya Muncul Jadi Sekarang Itu Gak Ada Logo Gambar Tangan Berarti Gak Ada Satupun Yang Bisa Dibuka Disini Oke Kemana Lagi Oh Ini Udah Sebentar Ke kiri Apa Kanan Kanan Kayaknya Belum Ke kanan Ini Gak Bisa Dibuka Ini Oh Itu Ada Pintu Pintu Nih Ada Aduh Senek Ini Gak Bisa Disini Oke Oh Ini Kunci Lagi Kunci Lagi Kunci Direksi Kunci Direksi Berarti Kita Harus Cari Ruangan Direksi Oke Kita Harus Cari Ruangan Direksi Agar Kita Bisa Menemukan Video Rekaman CCTV Ruangan Direksi Dimana Kita Cari Tulisan Ruangan Direksi Go Pierce Oh Ini Eh Bukan Ya Ini Oh Ini Direksi Guys Ini Nah Itu Kan Terus Oh Jangan Jangan Ada Disini Tempat Untuk Buka Ini Dia Berangkas Nah Ini Ini Yang dimaksud Ya Guys Sekalian Kita Ambil Uangnya Juga Selain Ambil Video Kita Ambil Uangnya Juga Oke Item Sudah Aku Temukan Ya Kita Saatnya Balik Lagi Ke Si Coach Sekarang Tugasnya Apa Lagi Guys Udah Kumpul Tiga Plus Satu Video Bukti Kita Lagi Ngancurin Mobil Oke Kita Balik Lagi Ke Coach Ya Guys Aduh Aduh Lumayan Lumayan Juga Ini Pekerjaan Bolak Balik Bolak Balik Gimana Oh Itu Deket Untungnya Tidak Terlalu Jauh Dari Sekolahan Ketempat Persembunyian Si Coach He 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 Tinggal Loncat Lewat Sini Aju Guys Memam 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 bagus, kerja bagus inilah saatnya, eh tapi sebentar ya mana coba aku lihat videonya nih ambil nih videonya sebentar ya jadi tadi tuh aku dapet telepon lagi telepon apa lagi tunggu dulu, aku jelasin nih jadi kita harus diam-diam ambil modul utama untuk bikin apa namanya alat pelacaknya sekarang kamu ambil modulnya dan kirimkan lagi kesini aduh, ada berapa lagi sih itemnya yaudah ambil aja dulu satu modul utama, nanti kita rangkai aduh, oke guys jadi udah tiga item kekumpul guys, satu lagi yaitu modul utama, mungkin ini adalah terakhir ya guys ya nanti kita rakit dan jadilah alat pelacak oh my god ini dia guys ini adalah misi berikutnya untuk menemukan modul utama ya guys ya, kita udah ngumpulin tiga alat-alat untuk membuat pelacak guys antena udah, USB udah chips udah dan sekarang adalah modul utama yang katanya tersembunyi di rumah ini guys lah, kagak bisa dibuka cu wih mobilnya bagus sih oke, kita coba ke belakang guys kita cari jalan masuknya guys lah wah, jangan-jangan kita harus nyari kuncinya dulu guys nyari kuncinya kemana kocak ini kah ini kayak kontainer ya guys ya disini kosong guys, gak ada apa-apaan aduh, gimana dong aduh, tinggi lagi ya oh loh oh bisa dihancurin jendelanya guys oke, kita coba gak bisa cu apakah ini terlalu tinggi kita coba jendela yang lain ya guys ini kah ah, bisa nih aduh alah, kagak bisa cu eh terlalu tinggi juga kah sebentar, sebentar konsentrasi konsentrasi anjay, ini gimana sih harus nyari kunci kali tapi nyari kunci kemana guys gak ada petunjuk lain lagi nah, ini petunjuk salah satu-satunya petunjuk ya ini guys jendelanya bisa dihancurin itu tandanya kita bisa masuk kali ke lewat jendela ini uh eh, gimana ya sebentar pokok, eh kenapa loncatnya mencelang-mencelong kocak aduh eh, tadi agak sedikit nyantol agak sedikit nyantol dikit oh, pencet ini pencet ini guys bentar aduh, ya Allah mungkin pencet jongkok pas lagi di atas oh my god ternyata begitu guys oke, ini jendelanya bisa dimasukin ternyata guys jadi loncat sambil pencet jongkok guys oke, kita cari gak bisa oh, itu jalan keluar guys yang tadi di belakang oke, jadi gak bisa kita harus ke atas guys ini kamarnya eh, eh ini kah nice genius oke guys kita gak boleh sombong ya guys kita bisa gak lewat sini keluarnya eh, gak bisa mungkin terlalu tinggi ya guys ya kalau loncat ke situ nanti kita jatuh meninggal guys kalau sini ya sama aja ini lantai dua kali aduh oke guys jadi caranya masuk lewat jendela itu loncat terus pencet jongkok guys di saat yang tepat oh, ini juga ternyata harus ini guys tuh harus loncat sambil jongkok ini sih kalau langsung di kursi bisa gak tuh langsung jongkok gitu naik di kursi langsung jongkok bisa guys naik di kursi langsung jongkok oke guys kita akan kembali ke tempat si coach untuk nganterin modul utama untuk membuat alat pelacak temen kita si ini dia guys wuhu eh ngapain sih kamu ngaget-ngagetin aku terus ya bukan ngagetin aku kan kangen sama kamu ya gak boleh mukul-mukul juga kali iya ini-ini-ini modul utama udah diterima nih wah hebat kamu sekarang ada tugas lainnya lagi lah tugas apa lagi ini ada telepon dari polisi minta bantuan katanya preman-preman tuh berbuat rusuh di kota itu kan tugasnya polisi iya polisinya kan cuma sedikit jadi kamu bantuin ya aduh bantuin polisi ini iya bantuin polisi buat ngeberantas preman kamu berani gak yaudahlah berani-berani yaudah sana pergi lah ini udah malem loh apa-apa emang apa aku ngantuk ya sama aku juga ngantuk lah yaudah besok aja yaudah 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 sana yaudah besok aja yaudah ah heran yaudah besok aja iya yaudah sana pergi aduh ngantuk nih aku yaudah kamu kan ngantuk kan iya yaudah sana eh gak jelas nih gak jelas nih yaudah guys besok aja kita lanjutin lagi ya guys ya kita harus ngeberantas preman guys eh ampun deh itu tadi perjalanan kita ngumpulin 3 item ya guys nanti besok ditelanjut lagi ya oke oke guys balik lagi bareng kekat twins dan kali ini kita akan mengeruskan petualangan kita di dunia kotak-kotak Cube Pixdale jadi hari ini kita akan membantu pak polisi menangani penjahat di kota Cube Town Pixdale ini kotak Cube Town atau Pixdale kalau Pixdale kayaknya terlalu susah diucapin ya guys jadi kayaknya Cube Town aja deh guys Cube Town ya gitulah pokoknya jadi hari ini kita akan ngebantu pak polisinya untuk memberantas preming preming ales penjahat di kota ini guys ini dia mobil pak polisinya guys aduh ngapain aku bawa mobil bagus ya ternyata kita udah disediain mobil guys sama pak polisi ini dia guys mobilnya ada dua guys yang hitam atau yang putih kayaknya yang putih keren juga sih keliatan semuanya ya guys ya tulisannya ini tapi kayaknya aku lebih suka yang warna hitam deh coba lihat ini warna putih ini warna hitam oke deh kayaknya aku mau pake warna hitam aja guys kita jadi polis kotak 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 eh gimana sih nyebutnya ya ampun cube town oke let's go kita udah dapet panggilan alam eh panggilan alam panggilan bantuan katanya ada orang merusuh di taman kota guys eh di mobil disini gampang banget kepelintek guys ya oke gakpapalah mana nih aku gak sabar guys untuk jadi polisi bukan jadi polisi sih ngebantu polisi oh ini guys oke dimana ya kira-kira penjahatnya guys harusnya kan ada di sekitaran ini ya guys ya yang ada di lingkaran area biru guys oh ini ada empat satu kena guys langsung tabrak-tabrak aja ya guys ya lebih gampang guys ini dua biji langsung mamam dua biji daripada kita turun tembak-tembakan ya guys ini gitu guys kita tabrak-tabrak aja selesai waduh toko donat aku mau dong eh ya ampun ada panggilan berikutnya guys oke kita harus menyelesaikan tiga panggilan polisi guys ampun banyak juga ya yaudahlah gapapa namanya juga polisi ya guys membela kebetulan suara motornya kenceng banget ya guys ya oke ini dia tempatnya guys ada tiga orang disini satu meninggoy oke satu udah langsung dua guys langsung dua loh ini satu lagi tinggal satu lagi guys ini gampang banget misinya ya guys ya mamak tuh selesai guys selesai guys ada satu lagi kah iya dong harusnya ada satu lagi ya guys ya satu lagi nice ini dia ada satu lagi ya guys ya kita harus segera menuju ke lokasi berikutnya guys aduh ternyata gampang juga ya jadi jadi pak polisi di kota cube town tinggal tabrak-tabrak aja aduh 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 mana nih satu satu lagi guys aduh keren juga sih mobilnya guys mobil pak polisi bagus loh ya ampun oh itu dia di depan guys ada berapa penjahat yang harus kita hadapi disini guys wih gila keren banget itu mataharinya tergelam ya guys ya aduh jadi agak gelam nih guys kira-kira penjahat matahari oh cuma satu kah nah emang tuh satu doang dan pekerjaannya udah selesai oke sekarang kita balik lagi ke si coach ya guys ya oke ke si coach kita balik lagi ke si coach kita udah selesai ya guys ya ini ya ampun salah guys kocak ngapain nabrak gedung guys ya ampun oke kita buru-buru ke si coach nah ini dia tempatnya guys ya di seberang sana nice ih lupa disitu ada pagar besi guys pagar besi tuh kuat kalau bagernya dari kayu bisa kita tabrak ya guys nah ini dia tempat persembunyian kita aduh kok gak bisa ini masuk dong awas nah coach coach kamu dimana coach eh disini ya Allah eh mana kamu di belakang kamu ya Allah kamu ngapain di luar bukannya di luar aku ketabrak sama kamu kocak oh iya bapak ya udah bagus sekarang tugas berikutnya apa lagi iya katanya sih kamu kerjanya hebat ya terus kata pak polisi wali kota juga keren tapi ada hal yang aneh guys per apa namanya di hotel tuh ada kejadian kejadian apa itu ada yang transaksi narkobik hah iya makanya kamu harus kesana terus beresin ya aduh bener nih iya buruan ini udah malem loh ya terserah sih besok juga gak apa-apa bener nih besok aja gak apa-apa iya besok aja gak apa-apa biar panjang itunya kontennya oh iya yaudah oke guys kayaknya kita harus menyergap motel di kota cube town karena infonya ada transaksi narkobik di daerah situ guys jadi kita akan lanjutkan besok lagi karena sekarang udah malem banget ya guys ya sekarang kita pulang dulu istirahat ya guys ya kita habis bantuin pak polisi loh jadi kita harus istirahat dulu oke guys hehehe ya ampun suuuu tuh atap-atap bing-bing-bing bong-pong waduh ini gimana sih berhenti guys jadi hari ini kita akan berusaha menghentikan kriminilitis eh kriminilitis jadi infonya disini di motel ini di belakang aku guys itu akan terjadi transaksi narkobik ya guys ya oleh anggota geng cube base oke jadi kita harus menggagalkan dan ngasih tau ke polisi ya guys ya jadi kita akan menggunakan topeng dulu guys eh masa yang kayak gini nah ini keren kayaknya tapi nah udahlah ini aja guys hehehe biar muka kita tidak dikenali gitu ya guys oke kita akan mengendap-endap guys mengendap-endap pelan-pelan eh ada cewek misim mbak misim mbak ya abang kenapa aku nyari anggota geng cube base oh dia ada di atas emangnya abang enggak sih aku mau itu aja ada perlu uh abang kenapa kamu jahat menggol temen aku ya sebentar aku lagi nyari penjahat cube base eh masa diganggu aja sama cewek oke disini ternyata emang gak ada oh mbak-mbak itu berarti bener kali dia ngomong di atas guys iya aku kan udah ngomong sama kamu itu ada di atas ya tadinya kan aku gak percaya aku periksa dulu atu-atu nah ini ada apa nih oh oh baju baju ini apa nih namanya Leo Messi guys iya itu punya aku ngapain kamu ambil yaudah pinjam dulu ngapa yee abang mah gitu yaudah sana ada di atas dia oh yaudah siap-siap ini di kamar ini ada siap gak ada siapa-siapa aduh emang mbak siapanya sih aku yang pengelola hotel ini oh oke guys kita pelan-pelan mengedap-ngedap guys katanya dia ada di atas kita harus hati-hati aman guys gak ada orang disini shhh jangan berisik wah iya guys bener guys bener dia ada di dalam dua orang aduh dia nyamperin gak sih oh iya dia nyamperin guys kita langsung kasih granat aja ya 1 2 3 abang halo surprise happy birthday oke guys kena granat dia mabuk guys dia pingsan ya guys ya oke kalau gitu kita tinggal door aja guys sabar-sabar oke mamam tuh satu lagi guys di dalam oh dia juga bawa pisau eh pisau apa pisau pisau tapi kecil ya oke kita ambil ini kok pak polisi eh pak polisi ngapain kamu mengacau disini aku bukan mengacau pak polisi itu dia penjahat dia mau transaksi terpubi kamu ya pak polisi maaf ya pak polisi aku harus melakukan ini sama kamu sana pagi wah bisa dilempar eh ada lagi gak ada lagi guys satu lagi ya ampun oke guys kita udah menggagalkan transaksi orang-orang penjahat itu guys jadi sekarang kita kabur dari sini dan saatnya kita ketemu sama si kiril eh si kiril si coach untuk menyampaikan informasi dan kita harus mencari tahu tugas kita berikutnya guys oke kita udah berhasil kabur dari polisi dan saatnya kita ke si coach nah ini dia tempat persembunyian coach coach ya ada apa kamu udah berhasil oh iya dong udah berhasil aku menumpas kejahatan disini oh ya gitu sekarang tugas kita semakin berbahaya eh emang ada tugas lagi iya dong kamu harus mengambil kartu mem yang ada di penjara kota kyu pes aku harus ke penjara kota kyu pes kamu harus ambil kartu mem disana aduh itu bahaya kali iya makanya sekarang kamu istirahat aja dulu ya udah malem aduh oke deh terima kasih ya coach oke guys akhirnya pengertian juga biasanya disuruh-suruh langsung sekarang suruh istirahat dulu oke guys itu dia video kita kali ini ya guys menggagalkan transaksi penjahat kota kyu pes dan misi berikutnya kita harus mengambil kartu mem di penjara kota kyu pes jadi kita sekarang istirahat aja dulu karena ini udah malem ya guys ya terima kasih yang udah nonton dan tolong tulis di kolom komentar ya guys ya ini di si kota kyu pes ini mau kita apain lagi guys soalnya ini seru guys seru banget aslinya cuman agak sedikit kaku aja ya guys ya tapi ya ini keren sih oke guys kita udah nyampe di depan penjara cube city ya guys ya dimana kita harus mencuri sesuatu di dalam penjara itu ya guys yaitu meme card aduh ini yakin masuk gitu aman gak sih oh itu ada ini guys orang-orang yang di penjara aman alhamdulillah ih bismillahirrohmanirrohim loh langsung dikejar ya ampun ini aku belum juga nyari meme cardnya guys halo abang aku lagi nyari meme card wey ngapain kamu disini hey hey pergi sini ini adalah tempat penjara kamu gak boleh masuk sini kalau mau di penjara boleh enggak bang aku cuma mau nyari meme card hey ngapain kamu masuk kesini dasar ya orang-orang tuh pada gak mau masuk sini aku juga gak mau kalau di penjara ini cuma lagi nyari meme card doang kamu kalau mau penjara kamu berbuat kesalahan dulu berbuat kejahatan bang buat kriminal baru di penjara eh gak gitu bang aduh aduh gimana ngejelasinnya ya guys ya Allah iya dikejar-kejar lagi sebentar bang aduh ya Allah ini aku mau nyari meme card doang udah itu balik lagi udah selesai astaga oke guys ini gimana sih dimana nih gak ada di luar apa jangan-jangan masuk ke dalam itu astaga ini masih ngejar aja guys aduh kayaknya sih emang harus masuk ke dalam nih guys sebenernya di luar ruangan ini gak ada tuh abang-abang ya Allah kegiatan kegiatan di penjara kayak gitu ya guys ada yang olahraga ada yang lain-lain juga guys wah ini penjaranya guys kita coba cari di lantai atas dulu kali ya nanti waduh ngikutin lagi di dalam juga masih ada oke lantai atas di sebelah kiri guys ini kosong aduh aku gak ini guys aduh-aduh ini baru untuk tertangkapnya loh guys tuh ini dikit lagi aduh oke jadi kita harus anjrit dikepung guys oke sabar ini yang sebelah kanan gak ada disitu guys aduh kemana nih loncat ke bawah bisa gak sih langsung wih bisa guys langsung shortcut ya guys ya ini di sebelah kanan bang misi bang aku mau nyari memcard ngapain apa sini apa pagi 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 astaga waduh gak ada apa-apaan disini guys cuman abang-abang doang yang di dalam menjara ini kali ini eh misi misi eh ngapain kamu masuk sini astaga wah ini ini dia memcard ya oke makasih wah ya ditembakin ditembakin ya ya ah gila ketanggap nanya kamu jangan macam-macam apa pak polisi ya aduh guys aduh gimana nih keluarnya bayar apa kabur guys aduh yaudah kita keluar dulu ya guys ya kita tenangkan dulu suasananya biar pak polisinya tenang eh mau ngapain kamu mau masuk lagi enggak bang enggak aku cuma nongkrong doang sini ngabuburit jangan macam-macam ya kalau masuk ditampol ya aku oh iya siap tapi bohong bang ya ayo guys kita masuk lagi ke dalam kita cari kita ambil nih kan ada disini udah tau tempatnya nice eh kita ambil memcardnya terus kita ah oh ditembakin guys ada popolisi galak juga ternyata waduh ada mobil juga guys astaga untung aku bisa ada mobil popolisi juga guys sambil nabrak kita guys oke kabur 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 ya astagfirullah kaladir ini kita masih bintang T ya loh guys kita udah ditabrak-tabrak sama mobil pak polisi oke guys alhamdulillah kita udah dapet guys oke kita ketemu sama si coach dulu ya guys ya hmm disini kan hmm iya bener oke coach ini aku bawa memcardnya coach ini untuk apa sih coach coach ya Allah aku harus masuk ke penjara loh mana sih coach ya ada orang ngikutin enggak oh kegak ada guys aman 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 oke coach ini gimana nih udah nemu nih wah hebat kali kamu bisa menerobos penjara ngambil memcard terus balik lagi wah kamu hebat oh iya dong hebat aku mah terus ngapain lagi nih sekarang nah sekarang gini kan semua komponen udah ketemu tuh modul udah ketemu antena udah ketemu USB udah chip juga udah sekarang kita butuh baterai ya Allah kenapa gak dari kemarin kan kita bisa beli baterai eh ini baterainya bukan baterai sembarangan ini baterai yang terbuat dari atom waduh terus kemana nih ya nanti aku kasih tau ya tempatnya astaga ini udah malem lagi oke guys cukup sampe sini aja dulu ya guys ya karena ini udah malem kita istirahat dulu besok kita lanjut lagi mencari baterai yang terbuat dari atom inti yang sangat kuat guys oh ini lelah sekali guys menurut si nah ini guys disini di sekolahan menurut coach itu guys lokasinya ada tiga ya guys di sekolahan tadi satu satu lagi di perkotaan sini guys dan satunya lagi ada di pergudangan ini guys jadi kita akan mulai cali dulu di perkota eh di perkotaan di sekolahan ya guys ya oke kita langsung aja menuju sekolahan di kota Kyuves ini dia sekolahan ya guys deket sekali dengan rumah kita ya guys apakah kita akan cari disini yang beneran aja memang ada baterai ya gapapa sih kemarin aja kunci ada disitu ya guys tapi kalau kunci sih masuk akal ya guys kalau kali aja dibawa orang-orang terus lagi ketinggalan gak ada guys oke masih gak ada oke tempat lain guys ini apa nih wih komputer lab ah baterai mungkin ada di komputer lab guys waduh gak ada cuy kayaknya kalau benda yang kita cari tuh agak beda sedikit deh kayaknya ya berkedip-kedip gitu kalau gak salah sih oke kita ke bagian atas eh abang 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 anak oke guys ini laborat eh library ya guys kita periksa satu-satu kayaknya kita nah ini ya kan beda kali guys kalau yang barang yang kita cari tuh pasti berkedip-kedip kayak gitu oke guys satu udah dapet baterai atomnya guys tinggal dua yang tersisa yang belum kita ambil so let's go kita ke lokasi berikutnya aduh salah salah guys nah itu kita dari sini ah mobil aku nyung sepesa oke guys berikutnya kita ke lokasi pabrik atau pergudangan ya guys ya karena menurut peta itu adanya di area pabrik atau pergudangan gitu guys oke mudah-mudahan kita bisa cepat menyemukannya ya guys ya aduh ini dia nice ini dia guys lokasinya selalu berkedip-kedip ya guys ya oke ciri khasnya tuh ya hahaha aduh ini luas sekali guys kita mulai dari mana ya oh itu di atas ada apa tuh berkedip-kedip juga guys di atas oke kita coba naik ke atas guys tuh di atas guys kayak itu kartu mem kayaknya guys ya coba ini pintu bisa dibuka gak oh kagak ini gak bisa dibuka guys terus naik ke atas lewat mana apakah ada tangga disini oke mana nih ini pintu nih wah gak bisa oh ini tangga nyempil ya ampun oke nah ini dia kartu memnya ya guys ya kita ambil lucu guys berikutnya dimana nih kira-kira baterai itu kenap-kenap ya Allah ternyata seberuntung itu aku guys nih ada dia baterai kedua udah diambil guys sekarang saatnya kita ngambil baterai yang ketiga ya guys ya lokasinya itu ada di tengah kota guys kalau menurut peta yang dikasih sama si coach ya guys ya jadi kita langsung aja ke tengah kota nice pakai mobil ini aja guys ini mobil paling enak sih sejauh ini guys karena dia gak napak guys ya bannya tuh ngambang nice ini dia ada di tengah kota guys ini apa nih patung apa di patung ini gitu oke kita cek ya sekitar patung guys disini pojok-pojok deket bawah apa namanya pot bunga kagak ada di kaki-kakinya juga kagak ada di sebelah kirinya juga gak ada kita coba cari ke taman ini gedung-gedung kayaknya sih gak mungkin ya di dalam gedung ya oh ini ada gerobak apa nih jangan-jangan di gerobak eh oh bisa diangkat guys bisa diangkat ya Allah ini toka toka toko donat guys gak mungkin guys kayaknya ini gak mungkin di dalam gedung-gedung guys soalnya di gedung itu kan ada pintu tuh dan gedung-gedung ini aku udah pernah cek pintunya itu gak kebuka guys alias pajangan doang ya guys ya gedung di daerah sini tuh gak bisa dibuka pintunya tuh kita di celah-celah gedung guys kita harus teliti ya guys ya kita harus teliti di taman di pot bunganya di pohon-pohonnya di kursinya gak ada di kursi di tembok di pohon-pohon di kursi di pohon di kursi di pohon inget guys itu bentuknya tuh kayak baterai yang berkedip ya guys ya namanya juga nyari baterai guys ya Allah malum guys aduh ini udah jalan batasnya guys kalau keluar dari apa namanya tanda hijau hijau biru muda kedip-kedip gitu tuh udah di luar ini ya guys ya udah gak mungkin gitu karena itu batasnya guys itemnya itu pasti ada di dalam lingkaran itu ntar oh iya iya kita coba di pot bunga ini guys siapa tau oh gak ada guys sebelah sono ada gak gak nih set ini lumayan capek juga guys keliling-keliling disini guys lama kali guys oke kita coba oh sebentar bukannya itu ya ya ampun dari tadi kek liat tangannya ya Allah kenapa ada di tangannya dia sih aku gak expect loh kalau ada di tangan loh aduh aku nyangkanya adanya di kaki di celah-celah gitu guys padahal ada di tangannya patung yang eh mobilku lah mobilku hilang ya ampun yaudahlah kita spawn lagi ah guys apakah iya mobil kita itu gampang hilang ya guys ya apa itu aja guys kiril eh kiril kos ngapain sih kamu yang ngapain nabrak-nabrak aku udah ketemu belum baterainya oh tenang tenang jangan marah ini aku udah nemuin 3 baterai yang kamu cari wah bagus dong sekarang sini nanti aku rakitin mesin pencari atau radarnya untuk menemukan si Frey eh mau kemana kamu iya ini aku mau coba iniin rakit oh yaudah sana dirakit eh tapi kamu jangan ini ya jangan ganggu-ganggu aku tuh butuh konsentrasi untuk ngerakit itu barang oh iya siap aku gak bakalan ini gak bakalan ganggu-ganggu tunggu bentar nah udah jadi hah udah jadi mana tuh di meja meja iya belakang kamu belakang aku wah ini besinnya iya itu mesin pemindai coba kamu klik pindai nanti kamu ketemu deh lokasinya aduh sekarang juga hmm ah kemana nih ini aneh banget sih cuma ini doang oh target terdeteksi lah udah oke guys kita langsung ambil mobil dan pergi dari sini untuk menuju ke tempatnya si Prey ya guys ya oke kita ngikutin petunjuk di peta guys mana nih petanya oh itu tuh belakang kanan guys aduh lama banget sih misi-misi yang halus ngebebasin si Prey ini oke guys kita ikutin aja titik yang ada di depan kita guys nah ini dia ini dia guys tempatnya kayak di peternakan gitu guys ini tempat peternakan sama kayak yang di si Dude ya guys ya tuh bentuk rumahnya sama kayak gini guys oke apakah dia ada di dalam sini kita periksa guys kita harus hati-hati kita harus teliti kita harus pelan-pelan guys jangan buru-buru guys khawatirnya disini kita ada jebakan lagi ya guys ya oke wah beneran guys ini sih tempatnya luas banget ya guys ya apakah kita bisa menemukan ya guys oke ada berapa rumah ini disini guys wah banyak guys eh kok kayaknya disana ada orang tuh iya sih nah kita pelan-pelan dulu ya guys ya kita harus hati-hati guys jangan sampai orang-orang itu ngeliat kita guys ini kayaknya gak mungkin nih kalau disini guys coba buka tuh kan pintunya gak kebuka tuh coba liat itu kayak orang-orang guys oh iya bener ya dia nyamperin lagi dipentukan wah dia bawa pencetak astaga aduh aduh sabar-sabar sabar guys dia bawa tembak-tembakan guys aduh-aduh sabar-sabar bang 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 nih aku tembak juga nih nah ayo sini kalau berani ya mam-mam tuh eh ya Allah pak polisi juga eh kamu gak boleh menyerang orang disini ini ada ini temen aku dipenjara loh disini ah dasar pak polisinya juga ternyata ini guys korup pak polisinya jadi temen mereka guys waduh ini sih gimana mereka udah pada tau gak guys wah acara yang ter ekstrim guys kita pake granit guys wah bener guys 1, 2, 3, 4 ada 4 orang lagi guys wah mam-mam kamu gak boleh disini wah beneran guys pak polisinya korup disini guys ini penjahat pak polisinya ah gak jelas nih ah mobil ya ampun mending kita tabrak pake mobil guys lebih aman ya guys ya nah gitu wah bawa 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 oke guys ini dia tuh kan pak polisi dateng lagi guys ternyata pak polisinya disini ada yang jadi penjahat juga guys oke sabar kita tabrakin aja semuanya guys daripada ini daripada daripada ya guys ya aduh 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 nah ini dia kayaknya di rumah ini ya guys ya tuh wah akhirnya pray ayo ikut aku wah astaga ya mobil ku rusak ya ampun mobilnya lembul guys aduh mana si pray pray udah ikut belum pray oh itu ya ampun hei ini mobil pak polisi mau ngejar kita guys iya untung mobil kita mobil terbang ya guys ya jadi bisa ngalahin oh lo ketabrak si pray ketabrak oh aduh oh enggak enggak dia udah masuk ke mobil kali oke guys jadi udah masuk ke mobil saatnya kita pergi dari sini dan cari tempat persembunyian kita guys aduh ya Allah mudah-mudahan kita bisa lolos guys mobilnya udah ngebul-ngebul kayak gitu enggak jelas aku khawatir guys oh my god ini mana nih tempat persembunyian kita kayaknya kok di perkotaan biasanya deket sekolahan guys oke gitu iya iya di gedung yang ini guys di sebelah kanan guys tuh oke enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa mungkin ada ini ya guys ya si coachnya ya guys ya nice kita udah lolos dari kejalanan polisi dan kita harus turun disini ya guys ya tuh titiknya sih disini guys oke titiknya disini pray ayo ikut-ikut ikut-ikut eh enggak ada jalan disini Allah pray sini sini ayo sabar tunggu-tunggu tunggu ya Allah akhirnya aku bebas juga oh ini tempatnya pray sini pray weee guys sini 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 wah ini siapa yang bikin acara DJ enggak tahu nih mungkin si coach buat acara pembukaan eh pembukaan selebrasi kamu bebas wah yang bener iya coba mana si pray eh si pray coach coach di mana kamu coach ini kita udah datang sini nih ya Allah ada tempat DJ juga oh iya ya ampun ini kayaknya penyambutan aku pulang ya aduh ya ampun aku jadi terharu tapi mana sih coach aku enggak tahu juga terima kasih ya BTW aku ya ampun aku disiksa disono ya ampun si bos QP ternyata galak banget tenang 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 itu udah tugas kita sebagai teman ini gara-gara kita juga sih kita ngambil apa namanya mem card si bos QP iya sih tapi kan kita harus ngumpulin mem Q mem card nanti kita kumpulin lagi ya oke siap tapi BTW mana nih si late eh loh kok nanti iya ampun si coach ya guys coba liat ini ternyata si coach udah nyiapin penyambutan ya Allah guys kita dancing dancing merayakan kebebasan si pray oke guys temen-temen kita banyak banget tapi mereka gak ngebantuin ya guys kocak guys ya ampun oh my god ini dia semuanya bersuka cita guys disini guys hadir kocak jogetnya kocak guys ya ampun oke oke mau ngapain lagi mereka mau ngapain lagi mereka guys tangannya guys kayak gini-gini ya uh pokadok yah ha 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 swatnya guys ternyata dia Juga pengen joget Ya Allah Kirain digerepok sama swat Tangkep ya guys Ternyata swatnya tuh ngebantuin joget Asik 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 ini jogetnya kayak gitu banget Pogo ya guys Ini Gangnam Bangnam Mbak-mbak ini guys Di rumah sakit dateng juga guys Ya ampun meriah Sekali nih pestanya si Prey Aduh kocos Gak nyangka banget dia nyiapin pesta Untuk kebebasannya si Prey Oke guys Jadi ini apalagi nih Sementara itu Apa nih Ini boss QP Ternyata dia masih hidup guys Ya ampun Ini seru guys Kemungkinan kalau ada update-an berikutnya Kita bakal ngelawan si boss QP Selagi guys Oke Prey Kayaknya kita udah selesai Sampai sini guys Apa namanya Silahkan pergi Prey Kamu menikmati hidup Kebebasan ini Dari si boss QP Dan Masya Allah ini tempatnya As Ya ilah gitulah Oke guys Cukup sampai sini aja dulu ya guys Ternyata ini adalah ujung Dari video ini Bye bye